Akibat diterjang badai pancaroba beberapa waktu lalu, menyebabkan kapal FV Viking yang diledakan oleh Menteri KKP Susi Pujiastuti di pantai barat Pangandaran bergeser dan mengakibatkan kapal miring. Dengan miringnya kapal tersebut mengakibatkan pula pencemaran terhadap laut Pangandaran. Beginilah suasana di pasir putih pantai barat Pangandaran. Kapal FV Viking yang sedianya akan dijadikan museum justru mengakibatkan bencana hebat yang dimenumpahkan solar dan oli ke laut. Hal tersebut mengakibatkan pasir putih yang tadinya putih berubah menjadi hitam dan kotor, banyak solar dan oli serta aroma tak sedap. Menurut Irfan Ramdiansyah, salah seorang warga Pangandaran yang juga salah seorang penjual jasa snorkeling di pasir putih, tumpahnya oli dan solar tersebut berasal dari kapal FV Viking yang tumpah. Selain itu, tumpahnya oli dan solar dari kapal FV Viking berasal dari lubang yang bocor akibat ledakan bom beberapa waktu lalu oleh Kementerian KKP. Oh ini oli dari kapal ya, kapal itu yang besar waktu itu kan diledakan ya sama Ibu Menteri Ibu Susi dari Jakarta bahwa ke Pangandaran. Terus dari sini langsung menimbulkan banyak oli seperti tadi, seperti yang udah yang lalu juga sering terjadi. Oh oli, oli campur solar utamanya dari oli ya, campur solar kalau ini olinya campur solar. Kalau yang dulu mah, oli doang kalau sekarang campur solar. Keluarga berharap bangkai kapal FV Viking ditenggalamkan di tengah laut dan jauh dari kawasan wisata alam bawah laut pasir putih Pangandaran. Karena tumpahan oli dan solar sering terjadi dan hal tersebut bisa merusak biota laut serta terubu karang. Hal tersebut juga sangat mengganggu wisatawan yang berkunjung ke pantai Pangandaran. Dari Pangandaran, Entang Saiful Rahman melaporkan.